Intro Hey guys, welcome back to my channel Hari ini aku pengen kasih lihat kalian Hey guys, welcome back to my channel Vlog pindahan ketiga aku tunda untuk minggu depan Karena agak susah ya ngeditnya Soalnya banyak banget footage-nya So today I'll be showing you what I eat in a day Aku hari ini bakal makan makanan yang kira-kira mirip sama makananku sehari-hari Yang pasti aku gak setiap hari makan makanan ini Kadang ada hari-hari yang aku makan lebih sehat Kadang ada hari-hari dimana aku makan yang lebih gak sehat Lebih junk food kayak contoh yang indoni gitu Tapi hari ini aku coba ditengahin Jadi kira-kira breakfast aku makan apa Lunch aku makan apa, dinner aku makan apa Oke kita langsung lanjut aja ke videonya Oke geng, so bagian pertama breakfast itu aku bakal voiceover aja Soalnya temen aku pas ini masih tidur Jadi aku gak pengen berisik aja So bahan breakfast kali ini itu bakal ada berries sama strawberries Aku pake yang frozen soalnya ini lebih tahan lama Dan lebih murah juga kalau sana yang di Australia Terus aku pake apple juga Terus ada coconut yogurt ini tuh favorit aku banget Andalan banget kalau sana yang mau breakfast Aku lebih suka ini daripada yogurt biasa, I know aneh Oke lanjut, jadi apelnya abis itu kita potong-potong Sama juga sama, well no actually the berries are already cut up And the blueberries too So just the apples Abis itu buah-buahannya semuanya ditaruh di satu mangkok guys Terus abis itu ditaruhin yogurtnya Dan ini aku biasanya pake sekitar 1-2 sendok Setelah ini biasanya aku taruhin madu diatasnya Karena yogurtnya itu tawar kan Aku pengen ada rasa manis-manis sedikit Also aku biasanya tambahin granola juga And that is how I make my typical Stephanie dish breakfast Jadi guys aku udah bikin makananku Dan aku sekarang mau bikin kopi Biasanya aku minum ini Jujur ini pertama kali aku beli instant coffee at home Di Melbourne itu kopinya enak-enak banget Jadi aku emang udah kebiasaan minum di luar Dan sekarang karena harus self-isolation dan semua cafe tutup Jadi aku beli ini, Nescafe Gold Actually, very very surprisingly ini gak se-enggak enak itu Pertama, kita harus panasin air Yang ini karena gelas kecil aku gak bakal taruh banyak-banyak banget Ini abis itu cuci, by the way Taruh dikit dong Biar dia meleleh aja Hari ini aku minum ice latte Aku di rumah gak punya ice tray guys Jadi aku punya yang ini Jadi sebenernya buat sayur Aku taruh dua aja Or mungkin tiga Empat pun lebih oke Terus abis itu tinggal ditaruh susu And we are done Hari ini aku mau pake almond milk Biasanya aku jarang banget pake almond milk yang ini Biasanya aku pake yang milk lab itu Susu terenak yang pernah aku coba Oh my gosh Halo seandainya kalian kesini, ke Melbourne Jangan lupa cobain Susu milk lab, almond milknya Oh my god Dan ini almond grease namanya Ini by the way Tadi aku lupa, aku udah campur duluan guys This breakfast menurut aku se-enak itu Ini tuh andalanku udah bertahun-tahun Gak tiap hari Tapi maksudnya aku sering banget makan ini Somehow yogurt and granola just goes together so-so well Kayak makan dessert Eh Housemate, aku hari ini lagi keluar She did some errands By the way, turns out aku bikinnya agak kebanyakan This way too much for breakfast Let's go for lunch I'm taking my keys and going outside Okay guys, it is time to cook our lunch Sekarang udah jam makan siang Well, I mean Coba beda sejam sama tadi sih Tapi Aku bikin dulu Mungkin makannya agak nanti Soalnya aku hari ini makan pagi agak siang ya Pas banget aku bikin videonya Pas Bareng-bareng kita sekarang Di rumah tuh lagi habis banget Udah gak ada bahan di rumah Jadi aku tadi harus pergi shopping Aku hari ini mau masak Singapore noodles Again Sekarang ini Terkadang ada makanan-makanan yang habis ya Di grocery shop Tadi aku mau nyari daging Tapi gak dapet Jadi supermarket terdekat dari tempatku itu Cuma 2 menit jalan Dan satunya lagi itu sekitar 7 menit jalan Tadi tuh aku pengen cepet aja Soalnya aku gak enak Si Anas ini sekarang lagi keluar Dan kalau seandainya aku pergi ke supermarket yang gede Aku tuh takutnya dia nanti pulang duluan Aku gak mau sampe dia nunggu dan gak punya kunci Kan soalnya aku yang bawa kuncinya So aku ke supermarket yang terdekat Ternyata mereka gak punya ayam Jadi aku hari ini Vegetarian menu Fried tofu Sam toge Kita ada bakso ikan Pertama-tama Langasin teflon Minyak secukupnya Hari ini aku bakal pake saus-saus ini Kecap manis Atau saus-saus? Mungkin saus-saus? A little bit of kecap manis A little bit of saus Inggris Seasoning Hah? That is good! Wuhuuu Ini ada daging cincang Terus ada telur juga Ya ampun ada telur juga Kita bisa Makan aja Maksudnya banyak isinya Oh my gosh And the chocolate one Oh! Maksudnya banyak isinya You can't talk now Gila, bener! Satu, lima, satu. Penuh ini. Guys, ini aku piring ke... Gua piring ke dua. Lu piring ke berapa? Makan banyak banget deh sih, yang sekampung ini abis. Oke guys, jadi aku membuat sesuatu yang suaranya sekarang ini. Tapi aku lagi ga ada dessert. Jadi aku akan membuat minuman. Tadi aku baru beli anamilk dari cafe di bawah. Dan ini tuh biasanya aku beli di supermarket. Di sebelah supermarket ada... Fresh food. Apa namanya? Ada organic grocer. Dan biasanya aku belinya di situ. Tadi pagi pas aku lagi belanja grocery. Jadi aku lewat cafe. Jadi mereka majang semua susu yang mereka pake. Dan ternyata amamilk yang mereka pake itu milk club. Jadi aku langsung ke kafenya. Dan aku nanya sama mereka. Jual amamilknya apa engga. Terus ternyata mereka jual. Dan aku beli ini ternyata lebih murah 50 cent. Dibanding supermarket yang aku biasanya beli. Ya, ini is gold guys. Dan ini aku beli 5 dollar tadi. Which is... 50 ribu rupiah. Triple insulated cup. Biasanya kalo manis-manis aku minum yang kayak chai latte atau matcha latte gitu. Tapi hari ini aku lagi gamut. Just almond milk. Tapi I wanted sweet. So I'm gonna put condensed milk. Paling 1 sendok aja. 1 sendok kecil. Bikit doang. Cuma biar ininya meleleh. Jadi biasanya kalo sana ya pake gelas ini. Karena dia tuh gak gampang meleleh esnya. Misalnya sampingnya tuh kayak metal gitu. Gelas khusus yang untuk nahan suhu di dalam. Dan... Nas, you want almond milk? Ya. Si Anas juga mau guys. Dan aku taruh di sini. Dan esnya gak sepenuh yang aku punya tadi. Soalnya... Ehm... Ini tuh gampang meleleh. Dan karena gampang meleleh. Aku gak... Jadi nanti kalo seandainya meleleh kan jadi air kan. Gak bisa nahan suhu. Rasa almond milk itu gak kerasa lagi. Kita aduk dulu. Ini ya. Terus masukin. This is Anas punya. This is mine. Sekarang ini jam 5, 5, 1. I'm going to be making dinner. Sekarang Anas lagi tidur. Jadi I'm going to keep my voice a bit low. Jadi hari ini kita bakal masak salmon mentai ala-ala. Soalnya kita gak ada burnernya juga. Aku udah pesen sebenernya di eBay. Jadi hari ini kita gak bisa bakar. We're going to be baking ya. Ovennya ada di bawah. Nih aku kasih lihat di sini. Jadi pertama, I will be cooking some rice. Karena kita gak punya rice cooker. So we are going to be using this pan. For the rice cooker. And then the winner. I will be using the rice cooker. Aku bakal pake bahan seadanya yang ada di rumah. Aku gak tau sih masih ada mayonnaise apa? Kau sananya mayonnaise-nya kurang. Ya pake apa? Saus apa? Saus tomatnya dibanyakin atau gimana ya? Harusnya pake saus sambal. Tapi karena aku gak groceries. Jadi kita gak punya saus sambal. Abis Oke guys, kawesannya kalian lihat pake mangkok kayak aku Pastiin kawesannya mangkoknya itu bisa masuk oven apa enggak sih By the way, kawesannya kalian ingat waktu itu aku pernah bilang Aku ngeliatin sunset ada apa enggak Ternyata disini ada guys This is what the sunset looks like Ini udah ungu sih warnanya, bagus banget tapi Oh my gosh, wow And that everybody is the salmon mentai, masih panas banget It's a really, really, really good salmon mentai That's all for my video today, thank you guys so much for watching I'll see you in the next video di vlog pindahan part 3 Dan itu bakal keluar next week Don't forget to like, subscribe, and comment di bawah Bye guys!